Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Tajalidat. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja. Terima kasih. Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Shalawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam. Shalallahu Alaihi Wasalam. Beliau lah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita. Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, para penerusnya, para awliya Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi. Al-Fatihah. 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 dari martabat ini. 2. Martabat Wahdah Tingkatan ini adalah tingkatan sifat menyeluruh dengan segala nama. Disinilah hakikat Muhammad yaitu sebagai asal kejadian awal sifat dari segala sifat-sifat hawiatul alam. Segala sifat-sifat apapun itu adalah daripada Nur Muhammad. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi. Pertama-tama yang dijadikan oleh Allah adalah Nur Nabimu ya Jabir. Dan Allah jadikan dari Nur itu segala sesuatu ini. Dan engkau wahai Jabir termasuk pada sesuatu itu. Pada hadis yang lain lagi. Nabi bersabda. Aku daripada Allah dan orang-orang mukmin adalah daripadaku. Sesungguhnya Allah menciptakan ruh Nabi dari zatnya. Kemudian dia menciptakan alam dengan rahasianya itu daripada Nur Muhammad. Selain itu pula, ada suatu riwayat lain dari Abdul Razak Rodialohu Anhu. Yang diterimanya dari Jabir Rodialohu Anhu. Dan Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah. Beritahukan kepadaku, apa yang pertama sekali Allah jadikan? Rasulullah menjawab, Ya Jabir. Sesungguhnya Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu, adalah Nur Nabimu dari Nurnya. Para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Dari hadits-hadits ini jelaslah bahwa kejadian Nur Muhammad adalah dari Nur Zatnya. Dan Allah berikan nama dengan Nurnya itu sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran yang mulia. Sesungguhnya telah Allah datangkan untuk kamu dari Allah. Yaitu, Nur Muhammad. Saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah sekalian. Agar kita tetap fokus, agar hilang rasa kantuk dalam mendengarkan kajian ini, marilah kita suput kopinya bersama-sama. Alhamdulillah. Baik. Kita kembali ke kajian. Saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nur adalah salah satu nama Allah Ta'ala. Dan diambil nama itu untuk Nabi kita karena tidak lain daripadanya jua dalam arti hakiki sebenarnya. Untuk mudah kita fahami. Sebagai contoh, matahari dengan cahaya matahari. Cahaya matahari menunjukkan tentang adanya si matahari. Tetapi, cahayanya itu sendiri sebenarnya bukanlah matahari pada rupa atau bentuknya. Namun cahaya matahari itu dapat kita sebutkan matahari sepanjang gambaran artinya saja atau iktibar makna. Karena bila mana cahayanya tidak ada, kita akan mengatakan tidak ada matahari. Padahal matahari itu bukanlah cahaya. Saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Berhubung hal ihwal perkara ini ialah sesuatu kebenaran, hak. Maka Allah pun memberikan pula nama yang lain kepada beliau dengan nama Al-Hat. Yang nama ini pula adalah salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala. Sebagaimana firmanya? Hai manusia, telah datang Al-Hat dari Tuhanmu, yaitu, Nabi Muhammad S.A.W. 3. Martabat Wahidiyah Martabat ini, nyatalah sifat dan asma. Dalam arti, munfashil, yang terurai. Pada martabat wahdah nyata sifat dan asma dalam arti ikmal, maka pada martabat ini adalah arti munfashil. Nah, dari sinilah lahirlah kalam kodim yakni ucapan Allah yang mahasedia yaitu, Sesungguhnya akulah Allah. Adanya tuturan kata, hitab, dengan, kalam kodim. Itu berarti, ada yang dituturkan yakni sasaran pembicaraan yaitu, alam sifat dan asma. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Ketiga-tiga martabat tersebut ini adalah, kodim. Adapun terjadinya susunan pada tingkat itu hanya sekedar suatu gambaran semata-mata atau amrun iktibar. Janganlah hendaknya diartikan seolah-olah terdapat tingkat menurut ukuran masa dan ruang atau tempat. Maka, nyata dengan jelas pada alam asma dan alam sifat ruh Nabi Muhammad menyeluruh pada hidrat wahdah dan terurai pada hidrat wahidiyah. Pada alam syahadah yakni alam nyata ini diartikan awal dari segala yang diciptakan. Awal dari segala mu'minat yang datang dari hidrat mahabbah sebagai yang tersebut. Dalam hadit skudsi yang berbunyi, Allah berfirman, Aku Allah adalah sesuatu perbendaharaan yang tersembunyi, kemudian aku berkeinginan dikenal, maka aku jadikan makhluk hakikat Muhammad agar dia kenal bermakrifat kepadaku. Lalu kemudian, lahirlah Nabi Muhammad di alam syahadah atau alam nyata ini, yang daripadanya jualah terjadilah segala isi alam semesta ini. Nabi Muhammad bersabda, Akulah bapak segala sumber ruh, dan Adam bapaknya segala sumber tubuh, Bashariah. Syaih Abdul Goni Anablusi di dalam syarah fusyus. Ruh segala jasad itu adalah satu, sedang yang terbilang ini hanyalah nafas. Maka nafas itulah yang mengalami mati, namun ruh tidak akan mati karena berdirinya ruh itu adalah dengan hakta ala semua keadaan. Nabi Muhammad sebagai urayan yang terdahulu adalah jelas sebagai bapak atau sumber dari segala sesuatu ini, serta sumber dari segala hayat kehidupan. Berarti saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Dengan itu, jelaslah bahwa mesralah Nur Muhammad pada segala sesuatu ini, laksana mesranya air pada tumbuh-tumbuhan. Fahamilah sungguh-sungguh hal ini wahai saudara-saudaraku para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Ini sangat penting sekali. Syaih Muhammad Ibn Abdul Karim Asamanra berkata dalam susunan syalawat pada kitab. Alif Dhat adalah mesra rahasianya pada segala zarah dan H adalah hayatul alam dari situlah permulaan dan menetapnya. Alif dan H yang dimaksud itu adalah iktibar dari huruf-huruf yang tertera pada nama Nabi Muhammad dengan nama yang lebih dikenal di langit ialah Ahmad. Nah saudara-saudara-saudariku sekalian, semoga dengan pemahaman ini, kita semakin cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad s.a.w. berbanyaklah kita bersyalawat kepada beliau, karena dengan bersyalawat pula kita sampai wushul kepada Allah Ta'ala. Lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam hal ini, demi kuatnya iman dan tawhid kita kepada Allah, agar kita beribadah semakin mantap dalam mengerjakannya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru. Terima kasih telah menonton!